Panel surya pembangkit listrik di atap bangunan ini langsung mengkonversi energi surya menjadi energi listrik. Teknik sel surya fotovoltaik ini diharapkan bisa mendorong penggunaan sumber energi terbarukan. Kumar Abhishek dari India bekerja sebagai ilmuwan tamu di Institut Fraunhofer Energi Surya. Ada dua macam teknik untuk energi matahari, yaitu teknik termal dan fotovoltaik. Fotovoltaik, di sini kami berhasil mencapai terobosan dalam teknik pelapisan panel. Biasanya panel fotovoltaik warnanya abu-abu, kebiruan, karena ada unsur silikon. Tapi dengan teknik terbaru kami bisa memakai macam-macam warna. Hitam, merah, kuning, pink, atau apapun. Dengan panel surya warna-warni, bangunan jadi tampak lebih menarik. Sel fotovoltaik modern terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pembangkitan energinya. Sel surya modern dibuat dari silikon. Efisiensinya rata-rata sekitar 19%. Artinya hanya 19% energi surya yang tiba di permukaan sel surya diubah menjadi energi listrik. Riset sekarang dilakukan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Untuk mencapai kapasitas optimal, uji kualitas sel surya terus dilakukan setelah proses pengelahan pada suhu 700 derajat celcius. Ukuran dan jarak antara pengantar listrik harus tepat. Teknik tenaga matahari lainnya yang belum menyebar luas adalah teknik thermal. Di sini yang berperan adalah cermin, pengumpul cahaya matahari, yang difokuskan untuk memanaskan cairan. Lewat sirkulasi panas atau uap, generator listrik digerakkan. Di Freiburg dilakukan riset teknik thermal terbaru. Ini uji kualitas untuk cermin. Komponen penting lainnya adalah absorber, yang menerima cahaya matahari dan mengubahnya menjadi panas. Derajat dan bentuk absorsinya harus dipantau. Semua komponen dibangun jadi kolektor. Pembangunannya juga harus terus dipantau, supaya instalasinya diarahkan dengan tepat. Pembangkit energi surya teknik thermal biasanya berbentuk taman energi besar. Salah satu aplikasi khas dari teknik surya thermal dalam skala kecil adalah memproduksi uap. Ini digunakan untuk dapur besar yang lasim pada beberapa komunitas di India. Di sana, kami memasang teknik surya thermal yang memproduksi uap panas untuk memasak. Teknik fotovoltaik sudah digunakan secara luas. Misalnya di atap bangunan di kota Freiburg ini. Warga mendapat suplai listrik dari pembangkit energi tenaga matahari.